ini kondisi alis sebelum disulam guys kanan kiri gak sama tinggi sebelah kita gambar dulu ya jadi teman teman sebelum proses sulam digambar dulu nanti disesuaikan dengan wajah dan teman teman juga bisa request jadi nanti digambar teman teman lihat dulu kalau udah oke nanti barulah proses sulam dimulai ya ini hasil gambarnya udah mulai kelihatan ini alisnya tadinya kan pendek banget guys dan alisnya tadinya turun kanan kiri gak sama jarunya baru ya satu kali pakai langsung buang ini proses pengerjaannya teman teman jadi ini nanti digombinasi ya ada seratnya ada shadownya juga ada shadingnya juga ya jadi kakak ini tuh pengen sulamnya yang natural tapi padat guys jadi nanti kita kasih ada serat dan ada shadownya juga guys soalnya kan kalau hanya full serat gak digombinasi itu nanti hasilnya terlalu tipis jadi teman teman harus pakai pensil alis lagi harus nambah-nambah pensil alis lagi jadi bagus memang kita tebelin sedikit jadi supaya walaupun gak pakai pensil alis alisnya udah lumayan cetar guys udah lumayan bagus ini udah mulai kelihatan ya ini afternya ini ya sekarang kelihatan lebih padat lebih rapi dan tetap natural tentunya ya bagian depan kita buat yang tipis yang halus supaya kelihatan natural banget guys gak kotak gak kayak sincan guys ini teman teman yang takut sulam wajib lihat video ini guys jadi teman teman nanti bisa request ya kita sesuaikan juga dengan wajah jadi kita cari supaya hasilnya itu maksimal supaya hasilnya kelihatan lebih fresh kelihatan lebih muda ini tulangnya kanan kiri gak sama guys tadinya yang sebelah itu terlalu rendah banget yang sebelahnya tinggi jadi coba kita seimbangkan walaupun gak sama persis ya namanya alis itu gak mungkin bisa sama persis 100 personers pasti ada perbedaan